Flyboy kelas kagam, begini awalnya pandangan Raffi Ahmad kepada Nagita Suhafina bukan untuk digodain. Dikutip dari Hobbs.id Raffi Ahmad sudah mengenal Nagita Suhafina jauh sebelum menikah, tepatnya saat berada di dalam manajemen Mama Rita. Sebelum menjadi istri, Nagita Suhafina sudah mengetahui bahwa sosok Raffi Ahmad sangat Flyboy. Namun Nagita bukan tipe wanita yang gampang luluh dengan pria. Dilansir dari kanal Youtube Deni Surmargo. Raffi Ahmad ketika masih lejang sempat terbesit dalam pikirannya bahwa Nagita Suhafina bukan tipe wanita untuk digodain. Nagita bukan sosok wanita untuk digodain tapi untuk dinikahin ujar Raffi. Dalam upaya mendekati Nagita sebagai seorang Flyboy, Raffi Ahmad cukup susah meluluhkan hatinya. Nagita merupakan sosok wanita yang membuat penasaran Raffi Ahmad sehingga membuat sifat Flyboynya tertantang. Setelah menikahi Nagita, banyak isu perselingkuhan yang menerpa rumah tangganya. Namun wanita yang akrab di sapa gigi itu merupakan sosok yang cuek dengan gosip yang beredar. Kalau gigi cuek dia selagi tidak ada terucap dari mulut gue, mau seribu orang bicara dia tidak mempercayakan itu jelasnya. Raffi sempat mengalami kondisi terpuruk dan berpikir bahwa rumah tangganya akan retak. Namun curhatan Raffi pada istrinya yang membuat dia lulu. Gue akan ngomong ke dia yang paling buruknya, kalau emang bubar ya bubar, ucapnya. Pas gue ngomong gitu dia ngomong, yaudah aku akan bertahan sekuat aku, tambahnya. Dengan jawaban Nagita yang seperti itu, membuat Raffi bertekad untuk mengubah tabiatnya. Raffi sudah mempersiapkan hal buruk yang akan terjadi. Tapi takdir berkata lain. Faktor takdir dan doa ibu yang bisa mempertahankan rumah tangga mereka berdua. Sebelum memutuskan menikahi Nagita Slavina, Mama Ami sebagai ibu dari Raffi Ahmad sempat menunturkan coba cari yang terbaik. Tapi Raffi sudah yakin bahwa Nagita yang terbaik. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Alin Oficial. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Supaya kalian tak ketinggalan berita artis tanah air Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!